Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Dr. Rizky, Dr. Umum Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sitya Menah Bumiayu. Mari mengenal meningitis dan vaksinnya. Meningitis adalah peradangan pada meningens atau selaput yang melindungi otak dan sum-sum tulang belakang. Meningitis jika dirutkan dari yang paling sering disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Salah satu bakteri yang dapat menyebabkan meningitis adalah Neisseria meningitidis. Meningitis ditularkan melalui kontak langsung dengan droplet saat batuk atau bersin. Gejala yang paling umum dijumbahi pada penderita meningitis antara lain sakit kepala hebat, kemudian demam, mual, muntah, kemudian sensitif terhadap cahaya, kejang, hingga penurunan kesadaran. Meningitis juga dapat menimbulkan gejala sisa pada gangguan sistem saraf yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kognitif, bicara, penglihatan, pendengaran, kelumpuan, dan bahkan kematian. Meningitis ditemukan di seluruh dunia, namun jumlah paling tinggi terdapat di daerah Afrika yang disebut dengan The Meningitis Belt atau disebut juga dengan Sabuk Meningitis. Mulai dari Senegal di sebelah barat Afrika sampai ke Ethiopia di sebelah timur yang meliputi kurang lebih 26 negara, di mana dilaporkan sekitar 30 ribu kasus tiap tahunnya. Negara-negara yang masuk dalam Sabuk Meningitis ini juga termasuk negara yang jumlah umat muslimnya tidak sedikit, yang artinya mereka juga akan menunaikan ibadah haji atau umroh. Oleh karena hal-hal yang sudah disebutkan tadi, pemerintah Arab Saudi mewajibkan bagi semua orang yang akan berkunjung ke negaranya untuk melakukan vaksin meningitis. Vaksin meningitis diberikan selambat-lambatnya 10 hari sebelum keberangkatan. Vaksin meningitis tidaknya memberikan kekebalan selama 2 tahun. Selain vaksin wajib meningitis untuk umroh dan haji, vaksin lain yang dianjurkan adalah vaksin influenza dan penemokok. Klinik Vaksinasi Internasional Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu melayani vaksinasi meningitis dan vaksinasi lainnya yang dianjurkan saat akan berpergian ke luar negeri, baik untuk umroh, bekerja, ataupun keperluan lainnya. Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu selalu mengusahakan memakai vaksin yang sudah diberi fatwa halal oleh MUI. Klinik Vaksinasi Internasional Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu melayani vaksin dari Senin sampai Jumat jam 10 sampai 14.00. Untuk ketersediaan vaksin dan informasi lain, bisa langsung menghubungi call center kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.